Pantes nih drone ada di rumah gue nih. Oh minta dicemes nih. Oh jadi mau cemes-cemesan. Lepas pengobatan. 12 lawan 1. Dan akhirnya semua terpengaruh karena omongan dia. Dan itu yang terjadi. Prediksi tidak memiliki toser. Padahal Vincent udah diset sebagai toser. Surya sudah diset sebagai toser. Tapi bapak ini bersama semuanya. Terjawab sudah. Yang kayaknya aku gak pulang. Aku pengen banget mempoli. Emang lu bisa gaya poli? Coba gue mau lihat. Kalau di daerah rumah saya mah ada olahraga voli. Yang lagi rame. Karena kemarin baru voli tuh. Iya bener. Cuman yang boleh main voli. Cuman orang-orang yang palanya peang doang. Lah voli apa nih bang? Gue kata. Ini voli apa nih? Voli panjul bang. Panjul. Panjul. Ini kenapa bisa ada di rumah saya? Mas aja kenapa bisa ada di mari? Karena saya lagi main voli. Saya lagi latihan voli. Ini tiba-tiba masuk drone ini ke rumah saya. Terus lantus saya smash aja. Saya lempar bola voli ini ke drone ini. Ini jauh. Ini saya mau tau ini siapa. Siapa yang mendarai drone ini. Harusnya bapak kalau ini langsung dipukul. Jangan di smash. Kalau smash kan you know me so. Tata enggak. Saya enggak mau tau. Pokoknya sekarang suruh keluar juga itu orang di dalam tuh. Kok bisa nyalainnya ke kantor ini? Ngapain pada mundur-mundur masuk. Pegang-pegang boleh. Cium-cium boleh. Tapi saat itu. Tidak boleh. Ngapain pada mundur-mundur di luar sih? Bukan pada masuk ke singkat padika sendiri. Gue tau nih. Kenapa lo pada bukar tadi ngeliat maskas ini? Gue tau. Pantes nih drone ada di rumah gue nih. Oh minta di cemes nih. Enggak, enggak. Maksudah gitu. Anda tau siapa yang nerebangin drone ini ke rumah Anda? Iya. Oh jadi mau cemes-cemesan. Ini lu yang nerebangin. Gue. Lu ngapain sur? Ke rumah asal tas baru buat komandan. Ya tapi masuk rumah dia. Ya gue kehilangan sinyal terus jatuh dronenya. Ternyata ke rumah bapak. Orang katanya dilempar. Tau gitu saya jatuhin Boeing tadi. Gede banget. Enggak mungkin. Ini pasti ada kesengajaan di sini. Kelewatan dong. Ini kan gue di sini. Ini musuh kita waktu kemarin poli kan? Hah? Sekarang dia sendirian. Kemarin dia bertiga belas. Gak nih. Enggak. Enggak kan? Kalian kenal sama mas ini? Dia yang kurang-kurang anda akan mimpi kita jadi juara poli. Bukan dia sur. Siapa? Ini. Kalian main poli? Iya. Bikin grup poli? Iya. Wah. Peace abis. Jaksi. Katanya kita trio lancip. Oh lu bikin grup baru? Nyesel bikin ini. Gue nyesel lu kianatun gue. Gue bikin tato. Gue bikin tato. Gue baru mau kasih surprise ke kalian. Eh guys, udah ya kita kayak... Ini sanggung cintanya gue sama grup gue. Lu kan lebih hard juga. Ngapain juga Pak Dica? Tau pake tato segala. Parah banget dia tato sendiri. Kalian berdua gak ditato. Jadi kalian bikin grup voli terus lawan grup voli-nya mas ini terus kalah? Iya. Iya. Enggak terus maksudnya. Jadi kenapa nih drone lu kendalikan ke rumah gue? Enggak bukan itu Pak. Saya lagi monitor daerah situ. Saya dapat fasilitas baru dari komandan. Untuk memonitor lalu lintas. Saya pas lagi naik. Pas kesana anginnya berat ke arah tenggara. Nyalain angin lagi. Angin lagi disalahin lu. Kemarin pas air mata nyalain angin. Iya loh. Kondisi nyalain angin. Iya. Nitro nyalain angin lagi lu. Nah kebakaran juga kan ngyalain angin. Iya juga sih. Semua disalahin angin. Angin. Bawa lah. Sudah dibilang jangan nyanyi-nyanyi gitu. Dia lagi gak mau bercanda. Mungkin ada player yang paling ditakuti memang sama mereka. Gimana gak ditakuti? Mungkin gue lama dia tinggal dicolek-colek gak ada yang bisa ngambil. Iya. Eh lu jangan sebarangan ya Ayu. Ini Mas Dwi Sasono nih. Menang apa sih dia? Cuma menang tinggi. Menang semisanya bagus. Menang semua itu. Menang semua itu. Menang semua itu. Tapi bener gue gak ada maksud mau menang loh kemarin itu. Iya tapi gara-gara lu. Coba lu gak main. Pasti kita menang. Pasti dia gak boleh main. Pertama juga kalau dia gak main. Kalau dia tetap main pasti tetap kalah. Itu dia kuncinya. Iya juga. Iya. Iya kuncinya di dia. Itu bener-bener lu. Kalau udah tuntutannya Mas Dwi apa? Biar nanti dilakukan sama temen-temen. Iya apa ya? Tuntutan dia sih lu bela lu. Aneh-aneh aja. Kan kita harus membela kebenaran. Iya dong. Ini kan adil namanya. Gue tau karena dia gak diajak main folly. Jadinya dia begitu sama. Iya emang. Iya emang. Lu pilih prediksi apa trio lanci? Prediksi. Oke fine. Kita hanya ragitu aja dong. Apa? Terus sabar dulu dong. Nunggu kita jawab prediksi dulu. Baru. Sama aja. Kau tahu urutan ini orang. Udah dede kalau mau begitu lu masuk aja prediksi. Kau mau. Tambah satu orang lagi apa-apa jadi prediksi dik. Kenapa satu orang berubah nama? Gak usah. Sebenarnya prediksi apa dikak? Lu pengen banget main folly. Gak, gak bangga. Lu pengen banget main folly. Pengen sih mas. Emang lu bisa gaya folly? Coba gue mau lihat. Coba. Tunjukin padika. Gaya coba. Gaya coba. Gaya cuman service kini doang. He. Saya punya bukti nih pak. Saya punya bukti. Drone itu tujuannya apa di rumah saya. Ini dari asisten saya langsung dikasih. Saya kutip ya mas. Dan ini udah langsung keluar. Di sosial media, di berita-berita tuh. Ini gak pernah selama ini kayak gini. Ini gak pernah. Pelanggaran pasal 24 ayat 2. Lihat tuh. Saya lagi sama keluarga saya. Lagi ngumpul gini. Tiba-tiba ground ini bisa moto saya. Kok bisa rakyat? Gini, 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 gini pak. Gini pak, gini pak. Perlu kebahagiaan keluarga lain pasal 6 ayat. Ini anak saya kaget sampai terkejut sampai kayak gini. Coba tolong di zoom. Wow. Mengakibatkan. Dia lagi nyanyi, saya lawan 7 ayat. Aku pulang. Aku alesan kamu. Karena kamu yang... Saya baru ngeliat foto shoot pakai drone ini baru kali ini loh. Iya loh, bagus loh. Lihat sampai masuk ke ruangan tamu saya. Masuk ruangan tamu. Ini ruangan teman-teman apa-apa sih, pasal 75. Dan gak ngeh orang lo. Ini tuh, lihat tuh. Aduh, mobil saya yang dulu ya. Mobil saya dulu kemana sekarang ya? Nah, dia yang nanya. Iya, dia yang nanya. Coba lihat mobil kamu. Gak, 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 apa-apa. Jangan. Ini asal-asal nge-print. Teral-galem ya? Lihat. Masuk koran juga? Masuk koran. Tuh, potret rumah dari aktor ternama Dwi Sasono. Bikin malu. Masukin drone ke rumah orang. Ini pak, lihat pak. Ini bukti-buktinya. Saya merasa terganggu. Privacy saya. Lu ngerti gudes banget loh. Kayak kasir material belum dibayar loh. Speknya buat, speknya buat drag race, buat ngedrift. Ini? Iya, mesinnya twin cam 4G. Iya, mobil tuanya tuh. Terus gearboxnya pake Levin yang 4 speed. Gila, keren banget. Dimana sekarang posisi? Jadi jual pak. Kenapa gak nawarin? Kenapa gak nawarin saya? Bisa saja. Bapak baru ngoling saya sekarang. Bisa saya jual dua kali lipat loh. Oh, makelan. Kan lagi buka tau kalau di Gading Serpong. Bangunnya berapa lama mas, rumah itu? Dengan segala konsep. Rumah itu saya bangun tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun? Lama, iya. Ada duit, saya beli pasir. Gak ada duit, berhenti. Tapi hasilnya senada semua. Justru malah konsepnya gak senada pak. Sofa umumnya kan sepadan kan? Iya. Sofa yang dua seat, satu seat, mejanya. Terus saya bentrokin semua. Berarti sofa-sofa, bangku dokter gigi, terus apa? Bisa, bangku cukur, apa gitu kan. Bisa aja nih mas. Enak, deng. Ini ngomong-ngomong soal volley. Anda kan sebetulnya seorang aktor. Lalu kenapa tiba-tiba Anda bermain volley dan jago gitu? Gak tau juga kalau saya bisa main volley sejago itu gitu. Apa mungkin lawannya terlalu lemah kali? Wah, Wen. Wah. Dia mengina avatar di situ, Wen. Wah. Saya pengendali bola, tapi saya gak bisa mengendalikan skor. Tapi saya gak mungkin juga bisa dapat umpan bola bagus kalau bukan dari Libero-nya ngasih. Dan juga dari, apa? Tosernya juga ngasih. Tosernya juga ngasih. Tosernya penting gak menurut mas? Tosernya penting banget. Penting banget kan mas? Penting banget. Iya, iya, iya. Penting kan ya? Dalam sebuah permainan volley itu tosser ada skema kan? Itu kunci kan? Kunci banget. Itu penyerang kan? Benar. Namanya juga volley kan? Pastikan karena ada enam orang di situ. Betul, 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 betul. Dari receiver kasih ke tosser, tosser kasih ke spiker. Itu. Betul kan? Harusnya begitu. Satu, dua, tiga. Iya. Satu, dua, tiga. Enggak satu dibalikin. Sayang momennya. Nah ini. Barat kalian tuh mobilnya udah cakep, tapi as rodanya patah. Iya, itu tosser nih. Tosser nih. Saya gak ikutan sih lagi main ke**as. Oli. Apa sih kata deh? Oli adalah oblification lubricant. Oil level indicator. Oh. Kau tau kan? Iya benar. Gue juga baru tau tadi. Penting gak sih ada oli di permainan volley? Ya penting dong. Masa ntar jadi bedo. Volley kalau gak ada olinya, jangan makannya. Tapi saya gak mungkin juga bisa dapat umpan bola bagus kalau bukan dari Libero-nya ngasih dan juga dari apa? Tosser-nya juga ngasih. Tosser penting gak menurut Mas? Tosser penting banget. Tosser penting banget. Penting banget kan Mas? Penting banget. Iya, 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 iya. Tosser penting. Penting kan ya? Dalam sebuah permainan volley itu ada skema kan? Itu kunci kan? Kunci banget. Itu penyerang kan? Benar. Namanya juga volley kan? Pastikan karena ada enam orang di situ. Betul, betul, betul. Dari receiver, kasih ke Tosser, Tosser, kasih ke Spiker. Iya, betul kan? Harusnya begitu. Satu, dua, tiga. Iya. Satu, dua, tiga. Enggak satu dibalikin. Sayang momennya. Nah ini. Barat kalian tuh mobilnya udah cakep tapi asrodanya patah. Iya, itu Tosser nih. Saya gak ikutan sih lagi main ke**as. Ini. 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 Ya itu. Aduh. Tapi serve-nya juga bagus. Ya karena latihan. Dalam permainan kemarin memang ada kesengajaan gak? Ngincar satu orang tertentu untuk terima serve Anda? Gak ada sih. Sebetulnya yang penting adalah gue fokus bagaimana service gue bisa nyampe. Untuk mengarahin aja belum sejago itu gue. Tapi yang terlemah lawan Anda siapa? Yang menurut Anda? Ah, gue arahin ke dia aja dah. Agak mungkin bisa nih. Ya terlihat sih yang paling tua ya umurnya biasanya. Bahkan pasti kan secara gerakan, kan fisik kan beda. Iya, iya bener. Ada Tora. Ada Tora sama Perry. Tapi Tora mainnya cuma bentar. Perry juga mainnya cuma bentar. Sisa dia nih. Gue sih gak tau ya. Gue gak tua-tua banget. Masih dapet lah jenis orang nih. Udah ada Perimatora masih kena juga gue. Kalau akhirnya, Mas Due kan sambil bermain tentu membaca permainan lawan. Iya. Tim prediksi itu berantakannya di sisi apa? Kalau pelatihku tuh memang dia ngasih pola bagaimana tosser ini kan ada cuma satu. Tosser-nya cuma satu. Tanta aja gitu. Jadi dia posisi tosser ini punya pola ya. Kemana, kemana, kemana gitu. Kalau gue ngeliat dari prediksi sih gak tau ya. Mereka tuh mainnya kayaknya semua orang bisa jadi tosser. Gue gak tau tossernya kalian tuh siapa ya. Jadi gini, gini, gini. Ini kembali ke tosser ya. Yang Mas Due harus tau adalah... Bentar, bentar. Saya pinjam bentar ya. Halo yang, aku kayaknya lama nih di sini. Ngabarin. Ngabarin dulu. Jadi begini, Mas Due. Di tengah, coach memberikan pengarahan tiba-tiba ada satu sosok. Makhluk yang tiba-tiba ngomong begini ke teman-teman tim. Teman-teman, gue gak setuju kalau seorang tosser itu dijadikan hal utama dalam pertandingan poli. Jangan terbebani sama yang namanya tosser. Jadi kalau nerima bola, amankan bola itu. Kemana saja. Tidak perlu ke tosser. Karena tosser itu bukan hal utama dalam poli. 30 menit berdiskusi melawan satu e-e-e-ing ini. Dan dia... Gak usah. Dan dia tetap kekeh. Dia tetap kekeh bahwa apa yang dia pikirkan itu betul. 12 lawan 1. Dan akhirnya, semua terpengaruh karena omongan dia. Dan itu yang terjadi. Prediksi tidak memiliki tosser. Padahal Vincent udah diset sebagai tosser. Surya sudah diset sebagai tosser. Tapi bapak ini berusaha semuanya. Terjawab sudah. Yang kayaknya aku gak pulang. Makanya begitu kita ngeliat permainan The Actors. Aduh ini indahnya volley. Receive tosser. Pang. Tang. Tang. Pang. Enak. Kita. Ah. Wah bola bola. Ah. Bola bola bola. Wah. Itu yang terjadi di prediksi. Tapi memang... Saya gak tau ya. Saya dokter jaga. Terstand by ya. Berarti masalahnya ya dari dalam sebetul-betul. Betul. Kekompakan tuh emang penting. Saya tuh ingin nanamkan kepada teman-teman semua. Bahwa... Komenan. Ya. Kenapa tiba-tiba komenan ngomong seperti itu? Gak apa-apa. Cuman memberikan ini indah. Bahwa tosser itu sebetulnya harusnya bisa menyediakan segala apapun. Tosser bah. Oh. Serbada. Ya. Serbada. Takutnya orang mencari disini gak ada. Disini gak ada. Gak. Iya. Dia tau. Mau nyari rugos. Gitu. Huruf gosok. Oh. Gue baru tau. Rugos tuh sih kata huruf gosok. Lah kemana aja. Masya Allah. Rugos itu huruf gosok. Demi Allah gue baru tau. Iya. Gue juga baru tau. Gimana sih? Rugos. Huruf gosok. Tapi namanya kan disitu emang udah tertulisnya rugos. Rugos. Iya. Rugos kan ditempel. Digosok kan? Iya. Nah itu huruf gosok namanya. Ih gimana sih orang pada nih? Itu kita buatan mana? Buatan mana kata-kata isya? Indonesia kan singkatan-singkatan. Kalau Indonesia kan suka begitu. Oli apa singkatannya? Oli adalah oblification lubricant. Salah. Ayo ada yang tau? Oli itu jangan ngomong-ngomong oli. Oli, oli. Tapi tau gak singkatan? Orang lucu Indonesia? Bukan. Apa? Oil level indicator. Oh. Oli. Gitu. Oli. Oil level. Level indicator. Baru tau kan? Iya bener. Bener. Gue juga baru tau tadi. Tinggaram dia dong. Enggak cek aja bener kok oli. Iya. Iya. Oil level indicator artinya. Selanjutnya. Penting gak sih ada oli di permainan volley? Ya penting dong. Oli. Ntar jadi P doang. Volley kalau gak ada olinya. Nah makanya. Susah orang. Susah. Kita lihat. Kita nanti. Susah. Lo main apa? Main. Tidak ada oli-nya. Tidak ada oli-nya. Bener dong. Penting lah oli. Main apa? Jadi main apa? Main. Kenapa masih double cin? Tapi anda nyangka gak anda bakal jadi MVP di pertandingan? Oh iya. MVP loh. Keren. MVP tim dan juga MVP. Tapi sepanjang pertandingan itu. Mas Dwi trending loh. Gak ada orang yang ngasih tau kalau. Oh iya mas Dwi lagi trending. Ya justru malah. Poin gue gak mau liat poin. Karena itu mengganggu. Iya sih. Betul. Kalau tau nomor gue aja nol. Iya. Jadi buat gue adalah yaudahlah ini bukan sebuah ambisi untuk menang gitu. Tapi ya gue gak tau kenapa itu bola tuh kan datangnya kan ke gue. Iya. Gitu. Jadi yaudah gue menyambut itu aja gitu. Gitu. Jadi ya aku mensyukuri aja kalau memang itu emang harus dapet MVP. Karena ditunjuk sebagai eksekutor juga. Tapi bukan hanya permainannya yang cantik. Dia juga jago bikin orang lain jadi cantik. Yang kemampuan merias. Dan anaknya sendiri yang dirias. Biasanya anak-anak seumur gini kan punya style riasan sendiri. Anakmu berapa nih? Widuri sekarang 13 tahun. 13 tahun. Selova ya. Iya. Anak lu yang... 12. Anak lu 12 tahun. Hampir sama. Kan seumuran sama anak gue. Biasa lagi 13. 12. Bentar lagi 13. Bentar lagi tahun ini. Tahun depan. Beda dong. Beda dong. Sekarang udah bulan apa? Iya. Bulan apa lahirnya anak lu? Oktober. Nah Oktober aja belum bulan depan. Berarti kan masih lama. Yaudah lah biar kelihatan selama aja. Kalian gak ada rencana rematch guys? Gue sih pengen. Gue sih pengen rematch. Gue juga pengen. Please banget. Gak gue. Gue sih pengen. Lu kenapa gak mau rematch? Pertama. Weekend gue abis buat poli. Bukan buat anak. Gue pengen sih. Gue pengen banget. Enggak. Lu gak usah ikut ya. Kenapa? Gue mau jadi toaser. Bener lu ya. Awas lu ya. Gue bilang sama pelatih. Tadi gue mau toaser. Pokoknya kalau gak ada yang kasih bola ke gue. Gue diem aja. Iya iya mau ngapain. Emang mau ngapain. Emang ngapain kan gak dikasih bola. Terus kan dikasih bola di lapangan gini. Ya diem aja. Gak dikasih bola. Ngapain gue gini-gini. Ya kan gak dikasih bola. Dia diem. Ngapain. Tapi memberikan dampak yang positif loh. Poli kemarin. Iya bener. Bahkan The Actors ini ada acara ngumpul-ngumpul. Sekarang jadi pada grup sendiri. Bikin Instagram sendiri. Yang tadinya ketemu kalau tiap project film aja ya. Iya sekarang jadi ngumpul. Dan kita pengen yaudah kita terusin yuk. Kita kumpul. Thanks to kalian. Makasih juga buat Fitnes. Itu kerennya. Setelah event poli itu. The Actors? The Actors pengen ngumpul. Kita? Pengen bubar. Sabar. Rencananya Pak Dika mau keluar dari trio lancip. Dia kayaknya cocok jadi tim ses deh Pak Dika itu. Lebih lemes lebih luis. Dia juga kayaknya jago nyanyi juga lagi. Oh iya bener. Bener. Kita tawaran aja gimana dia. Iya tawarin. Kalau tawaran roti dong. Tawar itu. Aku seneng banget mereka sekarang aja. Pecah belak kita. Mereka berantem juga. Ada tahanan lama. Balik lagi kemari. Ajak aja masuk tim ses. Masuk tim ses. Masuk tim ses. Siapa? Tim ses apa sih Pak? Tim ses ini grupnya dia. Cewek-cewek. Oh iya boleh yuk. Kok tidak grup kok tidak. Ini minta di beli kentang sini. Katanya gak enak yang di kantor sono. Kenapa? Gak enak kalau sono gak ada syuting sih disyuting. Bukan apa-apa Pak. Saya yang penting keluar dari rumah. Motifasinya itu ya. Uang nomor sekian. Stres kalau sekarang mau pergi kemana gak ada tujuan Pak. Iya. Tolong jangan perlakuin istimewa tahanan ini ya. Lah. Emang kenapa Pak? Gua sebel sama dia. Kenapa? Ini kan anggota grup volinya komandan sama anak-anak. Kenapa tahanan diajak? Gua gak diajak. Tuh kan. Bapak gak diajak Pak. Saya gak diajak. Ya. Saya malah. Saya udah bilang saya gak bisa main poli. Tapi kata mereka ikutan aja tor gitu. Padahal gak bisa. Gak bisa. Dia yang gak bisa aja diajak Pak Dika. Iya. Pak Dika yang lebih gak bisa masa gak diajak. Bisa gua. Bisa. Iya. Kamu ambil ajak aja dulu gitu kan. Lagi kenapa bedanya gua sama dia. Anak sama-sama lima. Oh iya. Gak kan? Dia punya motor. Gua juga punya motor. Dia takut bini. Gua juga. Tapi bini saya udah ganti Pak. Bapak kan belum. Gak berani ya. Bahaya nih bodohnya. Tapi bini saya kan udah ganti. Iya. Impas kita. Aduh gak bahaya. Bapak gak bisa diajak main poli emangnya. Saya gak diajak emang. Apa sih sebabnya Pak? Ya gak tau. Waktu saya diajak sih dibilang katanya. Yang di kantor sih ada satu pemain. Cuman kayaknya gak sih kalau diajak main poli. Gitu katanya gitu. Ngomong begitu? Iya. Siapa sih ketuanya itu? Grup itu? Namanya. Sanusi. Sanusi. Besoknya dilalat lagi. Katanya? Dik gak jadi ya. Kalau gue keluarin soleh. Di grup gue gak ada yang soleh. Bener bener bener. Bener soleh. Gabung aja. Apa lu? Muka lu masih kayak kasih atrial. Jadi ini temen yang katanya sahabat tapi yang gak ada temen poli. Tau kan? Pakas kan sama kita. Terus lu gabung tim ses? Iya lah. Jalan-jalan nongkrong. Iya. Eh grup playgroup lu. Kok playgroup? Nah liat aja gue tanya begini-begini. Eh lagian deh gue kasih tau nih rahasia ya. Rahasia trio lancip selama ini. Jadi nih bagus-bagus kasih tau. Selama ini kita selalu ada malam keakrapan. Lo pada denger kan? Iya. Sebenernya pas kita ngumpul kita tuh gak akrap-akrap banget. Yang satu main mobile legend. Yang satu nontonin youtube kontennya dia sendiri. Gue gak diajak ngobrol sama sekali. Boong. Padahal terus ada satu personil trio lancip punya konten. Surya diundang. Terus? Komandan diundang. Ini rahasia yang selama ini gue pendep. Padika, wait a minute please. Padika gak diundang. Aku tuh janjian Jumat ini buat datang kesana. Oh tim ses diundang. Habis bukitnya juga aku udah diundang. Oh juga diundang. Padika gak diundang. Gak diundang sama apa-apa. Lu harusnya ngomong diundang. Lu harusnya ngomong diundang. Iya, iya, iya. Sama apa. Oke fine, fine. Gue tau. Sur. Ini. Kenapa? Mulai besok. Ruangan gue disitu aja sendiri. Gue balik lagi kayak dulu aja. Oke. Gue resmi left group. Group yang mana nih? Yang ada lunya? Iya. Berarti ada grup. Si Surya aneh dah. Kita kan segrup bertiga nih. Kalau dia nanya, group yang mana nih? Group yang ada lunya. Kalau gak ada dia, tinggal kita berdua. Itu Japri. Namanya Japri. Bukan grup What's Up. Astagfirullahaladzim. Pak Komandan gak dimasukin dalam grup itu? Ya, kentrio lancip. Pak Komandan, parah banget Pak Komandan. Kentrio lancip. Gila. Ini anak-anak. Kalau di grup lu emang ada? Enggak ada. Kita kan cewek. Enggak ada. Enggak mungkin kita masukin Pak Komandan. Udah guys, please. Kita behave. Oke. Kita mulutnya jangan sama. Oke. Berarti buat sekarang, Pak Dika akan kita training buat masuk ke tim set. Oke, aku magang dulu tiga bulan ya. Oke, oke. Gila, lama banget. Oke, kalau lu mau pindah. Ternah. Sorry. Saya mau masuk tim set. Lalu. Hai. Iya. Anggota kita yang baru nih, Bu Kekil. Aku masih magang. Kira-kira tugas aku pertama apa, guys? Kasih tau, Bu. Gampang banget. Gimana kalau kita mulai latihan kamu gantiin posisi besti? Iya. Apalin jingle. Jingle. Jingle kalian yang viral itu? Iya. Oh my God. Eh, sorry banget ya. Waktu itu aku bilang jingle kalian jelek. Tapi sebenarnya. Hah? Itu bagus banget. Aku bagus banget. Waktu itu aku pengen banget punya grup kayak gitu. Aku iri banget. Maaf ya, kamu tuh sebenarnya harus gantiin Esti loh. Bukan jadi penjilat. I'm sorry. Saya jilat banget. Tapi ini rahasia ya. Iya. Diam-diam. Di belakang surya sama Wendy. Aku ngapalin jingle itu tau. Bagus banget. Itu kayaknya mau ngomong-ngiling. Aku mikir. Suatu saat kapan ya aku bisa nyanyiin itu? Oh my God. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ready ya, girls? Ready, guys. Yo. Tim says, ready. Ready. Kita belakang, Madika. Iya, madu belakang. Dua. Pegang-pegang. Boleh. Cium-cium. Boleh. Melanggar lalu lintas. Tidak boleh. Naik motor. Boleh. Naik mobil. Boleh. Tapi naik daman. Istimewa. Madika, bukiki. Tuki-taki, 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 tuki, tuki-taki. Jangan ngebut dulu. Jangan ngebut. Jangan ngebut dulu. Jangan ngebut. Karena semua itu berbayang. Jangan kelakson dulu. Jangan kelakson. Jangan laju dulu. Jangan laju dulu. Biar kita semua sampai tuju. kalau kayak gini anaknya nggak dicelain mulai latihan jingle ya jadi lu pikir lu bisa gantiin posisinya Hesti kalau lu masuk Hesti ke kita, kita yang kena sial dong siapa suruh kalian pada menguculkan padika nggak ada yang ngucil yaudah kita tukeran aja deh padika disini nge-hesti ke kalian mau? aja nggak mau, mending kita bubar ketahuan nggak udah deh Hesti ngapain iya kalian tau yang namanya pecah suara asli itu gimana iya bukan pecah suara, pecah genang telinga kita apa, mau ngapain lagi apa lu jadi ranger hitam lu disitu ranger pink, ranger biru, ranger hitam memang ada ya ranger hitam mau ngapain aja mereka mereka latihan kayak gitu tadi tuh pak gitu? iya yang membuat malu anak hitam jangan diperjelas dong saya mau nggak mau harus ngeliatin pak mau gimana saya nggak ada tempat lain buat membuang mata terus kamu mau gabung sama mereka jadinya? ya masa enggak pak ya masa iya ya masa iya terus lu ngapain pada berdua kesini? solo kerja di kerja ini segmen terakhir kita juga pengennya makan iya udah padika tenang aja kalo dikucilkan sama mereka padika pokoknya aduin sama kita ya padika backup udah balik lagi aja kesini terima kasih mau saya minta bola poli saya aja deh dibalikin nggak usah disitu ampun Thor lu kenapa ya? kalau di sini masuk lagi lu lu kenal lagi apa masuk lagi pak oh syuting ya? syuting lagi syuting bawaan gue sama temen gitu soalnya pak kayak nggak pernah aja ah ah tadi kamu nyari bola poli ah tadi kamu nyari bola poli iya kemana emang bola polinya ini nih kacau 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 ya Allah ini mereknya apa komandan? saa mikasa dua tiga dua tiga kacau 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 ibu iya nih ini mana bola saya pak? satu dua tiga empat lima enam laki-laki masa sama dua per muka? ayo antar kita di kerubutin lagi iya kita cari temen-temen kita yang lain dulu ya guys ya ya enak banget oke ini temen-temen kita harus kembalikan kepada yang berhak yang berhak mana nih? ya mereka kiki bukanya saya saya ini ada nih maksudnya mas Dwi saya mohon maaf juga pak atas insiden drone kemarin eh tadi data-data rumah bapak udah dihapus semua jadi rumah bapak udah gak ada nomernya sekarang aman ya gak ada lagi drone masuk bukan gitu data-datanya ya data-datanya udah di udah dihilangin semua pak tapi rumah saya masih ada kan? rumahnya masih iya ada mas pak gua ilang mas Dwi mas Dwi mas Dwi mas Dwi mas Dwi kalo butuh-butuh pemain cadangan kabar-kabarin buat poli kali ada yang sakit nanti oh tertarik mau masuk pengen saya kan itunya di actor kan ya mas Dwi emang bisa? ya saya sih bukan nyombong tapi dulu saya main film juga itu oh aduh nih berapa film udah? nih kita satu film ini Jakarta Hati waktu itu iya kan beda judul aja gitu tuh saya main sama Roy Martin ini Roy Martin sebentar dulu Roy Martin no 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 saya main film juga nih ini sama Pino sama Pino di actor juga boleh juga nih ya lu masuk di actor saja ini coba tapi tapi gua bawa dulu ini datanya nanti lu kirim ke gua nanti gua tanya ke kapten dulu iya iya Luk Mansardi kapten kita boleh 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 tau Luk Mansardi kan? tau 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 pak saya juga aktor juga loh pak iya bener aktor Jakarta Selatan lu mau masuk di actors juga? mau dong kemarin kasihan gak dikasih main bentaran doang balik semenit gak sih sih kalo masalah gak mainnya gak apa-apa ya cuman waktu itu ada salah satu orang disitu yang merubah strategi yang udah dibentuk sama dunia oh berarti itu bukan hoax ya bukan persatuan poli dunia gimana harus ada yang rima toser dan smash oh ya ini toser katanya ngikut lagi nih orang ini udah enak-enak kan disatai nong lagi ini itu rumah pola itu iya makanya dan pola itu kan udah dibentuk sama seluruh dunia pak iya iya kenyataannya begitu kok bisa tiba-tiba dirubah dalam 15 menit sama orang itu gitu loh saya gak ikutan saya tukang servis laptop di STC iya kalo perlu-perlu kita berdua berarti gak apa-apa gitu yang kasihan tuh pelatih kita loh pelatih kita tuh sekarang sampe toser apa itu toser apa itu toser kena mental kena mental komandan kita kayaknya diremeh ini gimana kalo kita minta tanding ulang oke kita rematch kalo begitu ya betul saya juga pernah main film satu dua mah sur bapak gabung juga sur gini sur sur tapi gak apa-apa sih kalo wainer mau mau xbox director juga gak apa-apa maset ditinggalin aja komandan begituan lu aktor dari mana kalo surya ketauan pernah main udah saya pernah main film ada filmnya dia eh kita mau bikin film juga nanti bisa main di film kalian kalian iya 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 Terus pakai AC naik pakai jas bukan naik mobil bak pake jas maksudnya pakai helm catok udah nggak ada isinya lah ini Aneh kiamat sudah dekat Wah 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 duduk duduk dia pikir dia yang paling hebat Dia pikir dia yang paling hebat merasa paling jago yang paling kuat dia memang jago Hah jago Masih gak hafal Masih gak hafal Masih gak hafal Kalau mas Riri tuh film pertamanya yang mas Riri setredarai apa sih sebenernya Pertama-tama kita ketemu waktu bikin film kul desak ya Oh kul desak Mas Riri mohon maaf biasanya kalau pertama-tama kita ucapkan Bukan Dia sambutan Biduk saja tuh film ya Kalau orang sambutan bersama-tama Iya Kita panjatkan puji dan suku Iya Salah gue saat temen-temen gue Ketika nasi uduk lu gak ada bawang goreng itu salah gue juga Apa itu sih Kalau lu marah sama gue Becendee Becendee Salah gue Kalau semua yang merasa gak adil Gue ngasak kayak jaksel gitu Itu salah gue Gue harus cool ya Becendee Hehehe Hehehe Hehehe